Heboh serangan udara Rusia menghantam daerah yang berjarak 12 mil dari pangkalan NATO. Setidaknya 35 orang tewas dalam serangan udara Rusia di sebuah pangkalan di mana instruktur asing membantu Ukraina hanya berjarak 12 mil dari perbatasan Polandia. Pasukan Rusia menembakkan lebih dari 30 rudal jelajah ke pangkalan militer Yavoriv dekat Leviv melukai 134 orang menurut pihak berwenang Ukraina. Pihak militer Ukraina menganggap serangan tersebut sebagai tindakan Presiden Vladimir Putin yang mulai memprovokasi negara-negara NATO. Dari video tersebut menunjukkan asap mengepul dari tempat-tempat pelatihan militer Yavoriv setelah diserang pasukan Rusia. Terlihat pula seorang pasien dibantu oleh staff medis saat ia tiba di rumah sakit distrik Novo Yavoriv setelah serangan di kompleks militer terdekat. Lebih dari 130 orang terluka dalam serangan tersebut. Instruktur militer asing telah bekerja di Yavoriv International Center for Peacekeeping and Security tetapi seorang pejabat NATO mengatakan tidak ada personel dari aliansi di pangkalan itu pada saat serangan tersebut terjadi. Gubernur regional Miksim Kozitsky mengatakan pesawat Rusia menembakkan sekitar 30 roket ke fasilitas tersebut dengan beberapa diantaranya berhasil dicegat oleh pasukan militer Ukraina. Saksi mata melaporkan melihat 19 ambulan dengan Serina mengemudi ke arah pangkalan menyusul serangan saat asap hitam membunggung di daerah tersebut. Itu terjadi setelah seorang diplomat senior Moskow memperingatkan Rusia agar menargetkan pengiriman peralatan militer ke barat Ukraina. Bagaimana dengan berita ini? Aku hantam kalian di kolom komentar.